Siapa yang tak kenal Soekarno atau Akrab dipanggil Bung Karno? Ia adalah bapak proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Bung Karno berperan penting dalam upaya memerdekakan Indonesia dari penjajahan bangsa Belanda. Setelah membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno harus berjuang keras mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Banyak ketidakpuasan terhadap kemerdekaan Indonesia memunculkan berbagai gerakan kelompok tertentu yang berusaha memecah belah persatuan. Akibat ketidakpuasan tersebut, Bung Karno mengalami sejumlah upaya percobaan pembunuhan. Salah satunya pada tanggal 14 Mei 1962 ketika Bung Karno melaksanakan sholat idul adha di lapangan rumput antara Istana Negara dengan Istana Merdeka Jakarta. Berikut kisah mengejutkan Soekarno waktu ditembak dengan jarak 7 meter saat sholat tapi meleset. Kisah ini tertuang dalam buku Soekarno punya cerita terbitan bentang pada tahun 2016. Tepat tanggal 14 Mei 1962, pada rakaat kedua sholat idul adha tiba-tiba terdengar teriakan takbir di susul suara tembakan. Seseorang tiba-tiba menembakkan pistol ke arah Bung Karno, namun peluru tersebut meleset dan tidak mengenai tubuh Bung Karno sedikitpun. Kendati demikian, peluru tersebut menyerempet bahu dan punggung beberapa jamaah sholat idul adha. Diketahui pelaku pembunuhan berjumlah tiga orang, yaitu Sanusi, Kamil, dan Jaya Permana yang semuanya adalah anggota DITII. Kala itu Sanusi diperintahkan Kartos Wiryo yang merupakan pimpinan negara Islam Indonesia untuk membunuh Soekarno. Mendapat perintah itu, Sanusi memilih momen yang tepat saat idul adha karena diketahui penjagaan istana tidak begitu ketat. Penembakan yang dilakukan dari jarak sekitar 7 meter, yaitu saat penembak berada di sholat ketujuh itu meleset. Begitu penjelasan dalam buku itu, hal ini terlihat mustahil lantaran Sanusi merupakan penembak jitu alias sniper andalan DINID. Jalan kematian memang bukan kuasa manusia, tulis buku itu lagi. Namun berdasarkan pengakuan Sanusi, pandangannya mendadak kabur saat akan menembak. Yang dilihatnya adalah bayang-bayang Soekarno yang bergeser-geser dari satu posisi ke posisi lain. Karena itulah, tembakannya pun menjadi ngawur. Dalam sidang, ketiga pelaku dijatuhi hukuman mati. Selain menangkap mereka, pemerintah saat itu juga berhasil menangkap Kartos Wiryo. Kartos Wiryo ditangkap tentara Siliwangi saat bersembunyi di dalam gubuk yang ada di gunung Raku-Rak Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962. Fonis mati dijatuhkan kepada Kartos Wiryo. Soekarno menolak grasi mantan sahabatnya itu, sehingga Kartos Wiryo pun tetap dieksekusi mati. Meski begitu, Soekarno bertanya kepada regut tembak pasca eksekusi itu dilakukan. Bagaimana sorot matanya? Bagaimana sorot mata Kartos Wiryo? Tanya Soekarno. Mendapat pertanyaan itu, mereka pun jadi bingung. Meski demikian, seorang adi dan spontan menjawabnya. Sorot mata Kartos Wiryo tajam. Setajam tatapan harimau jawabnya. Mendapat jawaban seperti itu, Soekarno lantas bernafas lega dan melempar tubuh ke sandaran kursi. Tak lama setelah itu, Soekarno pun mendoakan keselamatan arwah Kartos Wiryo. Terima kasih telah menonton!